ini adalah chamber sederhana cuman dari modal ember bekas alat yang dibutuhin yang pertama kita beli 3 shock dart ini ukuran 3 per 4 ini untuk 3 per 4, ini untuk air masuk, ini untuk air keluar ke kolam utama nah itu untuk sirkulasi keluar, kalau ada handapan kotoran kita pasang keran disininya kemudian kita siapin ini dia ini untuk air masuk, jadi punya arus dia arusnya muter melingkar, jadinya nanti airnya disininya nanti dia, karena ini dia melingkar kotoran akan mengendap di tengah-tengah bahannya 1T 3L dan pipa 3 per 4 L nya 4 dengan yang ini ini di bawahnya dikasih tetakan biar dia kuat untuk nahan alasnya nah alasnya saya pakai barang yang ada ini bekas panci kita bikin lubang sesuai dengan kebutuhan nah fungsi alas tadi itu untuk nahan ini nah untuk juga jadi nanti kotoran itu mengendap di bawah kalau kotoran sudah penuh kita gak mesti tiap hari kita angkat semua media tinggal kita buka tutup kerana aja disini jadi kotoran yang mengendap di bawah keluar langsung kesini nah ini udah begini kita masukkan media media yang saya pakai pertama ini ini adalah net bekas net bekas lalu kita beri busa busa hitam kemudian busa putih untuk menutup celah-celahnya busa putih lagi busa putih lagi ini keadaannya bisa cuci kita masukkan media ini biobol rambutan sama geloid kalau ini biobol yang bulat keramik ring dan geloid terus terakhir karbon aktif setelah ini kita pasang ke kolam nah ini sudah terpasang di kolam celasinya saya tambahin pipa panjang menuju pompa pompa nya di dalam kita celokin kita lihat hasilnya disini ini air sudah mulai naik nah nanti tahapannya karena air berasal dialirin ke bawah dia muter kotorannya hingga di tengah air bersih akan tersaring melalui media-media yang tadi dan air yang mengendap nanti tumbuh bakteri baik dari biobol kami kering karbon aktif dan lain-lain iya ini sudah mulai masuk ke kolam utama ya demikian simple aja ini ikan-ikan saya terima kasih Terima kasih.